Sebenarnya kita beralih ke informasi lainnya, personel Polresta Malang melakukan sujud bersama untuk meminta maaf atas tragedi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Kapolresta Malang, Kombes Budi Hermanto, memimpin sujud dalam apel pada Senin pagi. Sujud diikuti oleh jajaran Polrest Malang Kota di tengah lapangan. Kapolresta Malang menyebut sujud ini sebagai permohonan ampun kepada Tuhan dan permohonan maaf kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, mengunjungi anak-anak korban tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Menurut Seto Mulyadi, sebagian besar korban anak trauma dengan pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Dan kondisi psikologis anak terus dipantau bersama LPAI, Pemkap Malang, dan Pemprov Jawa Timur. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, tragedi Kanjuruhan, hari ini membahas temuan sementara di kantor Kemenkopol Hukam. Sejumlah temuan diungkap tim gabungan independen pencari fakta setelah menggelar investigasi lapangan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga terjadinya kericuhan dan penanganan korban pasca kericuhan. Sementara itu, Saudara, Polri menyebut penyebab meninggalnya 131 korban tragedi Kanjuruhan bukan karena gas air mata. Kadif Umas Polri mengutip penjelasan ahli kimia dan persenjataan yang menyatakan gas air mata tidak mematikan meski digunakan dalam skala tinggi. Bahwa gas air mata atau PS ini, yang dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh BRIMOG, ini adalah tiga jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa SMOK, ini hanya ledakan dan berisi asa putih. Kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Jadi kalau untuk kluster yang dalam jumlah kecil, menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatnya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai masa dalam jumlah yang cukup besar. Nah, semuanya tingkatan ini, saya sekali lagi, karena saya bukan ekspertnya, saya hanya bisa mengutip pendapat para pakar, ya. PS atau gas air mata dalam tingkatan tertinggi pun tidak mematikan. Beliau menyampaikan juga, ya apabila gas air mata ini dampaknya, dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernafasan.